Salam kompeten, pada video kali ini kita akan membahas tentang peran asosiasi dalam menggalakan uji kompetensi. Hei hei hei, balik lagi ke channel Tara Kanata. Pada video kali ini kita akan membahas peran asosiasi dalam menggalakan uji kompetensi. Lantas, apa itu asosiasi dan apa itu uji kompetensi? Asosiasi ini maksud merupakan asosiasi profesi. Asosiasi profesi terdiri dari dua kata yaitu asosiasi dan kata profesi. Menurut kemus besar bahasa Indonesia, asosiasi merupakan perkumpulan orang yang mempunyai kepentingan bersama. Sedangkan profesi merupakan bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan atau keahlian tertentu. Jadi, asosiasi profesi bisa diartikan sebagai perkumpulan orang-orang yang bidang pekerjaannya dilandasi pendidikan keahlian tertentu serta mempunyai suatu tujuan bersama. Lantas, apa itu uji kompetensi? Uji kompetensi merupakan suatu proses penilaian baik teknis maupun non-teknis melalui pengumpulan bukti-bukti yang relevan untuk menentukan apakah seseorang kompeten atau belum kompeten pada suatu unit kompetensi atau kualifikasi tertentu. Karena pada kali ini kita sedang membicarakan bidang keahlian perhotelan, maka asosiasi profesi yang dimaksud adalah Forum Persus Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia. Lantas, apa hubungannya dengan lembaga sertifikasi kompetensi perhotelan dan kapal pesiar Indonesia? Asosiasi profesi dalam hal ini Forum Persus Perhotelan dan Kapal Pesiar Indonesia mempunyai peranan penting bagi LSK. Karena asosiasi profesi merupakan syarat wajib yang harus dipenuhi untuk mendirikan sebuah lembaga sertifikasi kompetensi. Kemudian, apa saja peranan asosiasi dalam menggalakkan uji kompetensi? Yang pertama, tentunya adalah publikasi. Asosiasi melakukan publikasi baik secara luring maupun dari keseluruh lapisan masyarakat agar masyarakat selalu mendapatkan informasi terbaru mengenai program dan kegiatan asosiasi dan juga lembaga sertifikasi kompetensi. Yang kedua, melakukan sosialisasi. Asosiasi profesi melakukan sosialisasi secara masif mengenai uji kompetensi di lembaga sertifikasi kompetensi baik ke lembaga kursus dan pelatihan maupun industri-industri perhotelan yang ada di seluruh Indonesia maupun di luar negeri. Agar semua lulusan dari lembaga kursus dan pelatihan maupun karyawan yang ada di industri perhotelan bisa bersertifikasi. Peranan yang ketiga adalah standarisasi. Di sini, asosiasi, profesi, dan juga lembaga sertifikasi menetapkan standar kompetensi lulusan. Agar semua lulusan lembaga kursus dan pelatihan mempunyai kualitas yang terstandarisasi yang tentunya dibutuhkan oleh industri saat ini. Peranan yang keempat adalah pengawasan. Asosiasi melakukan pengawasan terhadap setiap pelaksanaan uji kompetensi sebagai bentuk jaminan kualitas dari setiap peserta yang dipuji kompetensi. Dan peranan yang kelima adalah penempatan kerja. Asosiasi profesi selalu mencari peluang-peluang penempatan kerja dengan bekerja sama dengan industri-industri perhotelan baik di dalam maupun luar negeri. Agar para peserta didik yang sudah tersertifikasi bisa bekerja sesuai dengan bidang keahlian ini. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!